Gritsword, atau dalam istilah Jepangnya Daiken, yang berarti pedang besar. Gritsword merupakan salah satu senjata yang dapat memberikan damage yang sangat tinggi dalam satu serangan. Kombo dan serangan Gritsword tergolong sangat simpel dan cenderung mudah untuk digunakan. Tapi, meski begitu, senjata ini diperlukan ketenangan dan pengamatan yang baik. Sehingga, senjata ini memang diperuntukkan untuk tipe hunter atau pemain yang gaya bermainnya tidak terlalu agresif. Mudah, tapi tidak mudah. Mungkin itu istilah yang tepat untuk senjata ini. Dan berikut ini adalah kombo-kombo dari Gritsword. Yang pertama adalah segitiga, O, segitiga O, kemudian bisa disambung dengan menahan segitiga atau istilah lainnya adalah Charge Attack. Tekan segitiga dua kali, Gritsword akan menyerang dengan sebelah sisinya yang akan memberikan efek KO pada monster dan memungkinkan untuk meng-KO monster. Tarik analog ke bawah, saat Charge, maka Gritsword akan menghasilkan gerakan serangan Charge yang berbeda dari Charge pada umumnya. Kentuk dari Gritsword yang besar juga memiliki fungsi, yaitu memungkinkan kita untuk mengeblok serangan monster. Ketika senjata sedang disarungkan, tekan R dan segitiga O secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur Tamek pada Gritsword. Dan ketika sedang menggunakan senjata, cukup tekan tombol R untuk mengaktifkannya. Dan berikut adalah beberapa kelebihan dari Gritsword. Di antaranya adalah, yang pertama merupakan satu-satunya melee weapon yang dapat memberikan damage yang sangat tinggi dalam satu serangan Charge. Kemudian dapat mengeblok serangan. Kemudian, combo sangat mudah dan simple, dan cenderung mudah untuk dipelajari. Dapat memberikan efek KO ke monster. Dapat dengan mudah untuk menjatuhkan monster, memotong ekor, atau menghancurkan part seperti horn, atau tanduk, ataupun sayap. Kemudian, jangkauan serangan Gritsword cukup panjang. Dan yang terakhir, Gritsword adalah satu-satunya melee weapon yang penggunaan ketajamannya sangat atau paling irit. Dan berikut adalah kekurangan dari Gritsword. Ini saya ambil dari Wikipedia Monster Hunter langsung, dan juga pengalaman saya selama memakai Gritsword selama ini. Yaitu yang pertama, jelas, Gritsword gerakannya lambat, termasuk movement dan attack speednya. Yaitu, serangan charge-nya yang membutuhkan waktu sekitar 2-3 detik untuk memaksimalkan charge. Kemudian, butuh pengamatan dan ketenangan serta latihan yang luar biasa untuk bisa menggunakan weapon ini dengan cara yang maksimal. Saat digunakan untuk menangkis, tidak hanya stamina, tapi ketajaman Gritsword ini juga akan berkurang sesuai dengan serangan yang diterima. Untuk beberapa monster, Gritsword merupakan senjata yang cukup rekomendasi atau cukup efektif untuk memburu monster-monster tertentu. Seperti misalnya Tigreik, Narga, Bariot, Deviljoe, Huramboros, Alatreon mungkin, dan juga Akantor dan Ukanwos. Tapi, memang dalam penggunaan atau pengaplikasiannya secara langsung, benar-benar dibutuhkan waktu dan latihan yang cukup banyak ya. Tapi, dengan kekurangan tersebut, Gritsword patut untuk dipelajari ya. Karena memang dia tergolong mudah dan simple dalam gerakan ataupun kombo, tapi dapat memberikan damage yang sangat tinggi. Kemudian, sekiranya skill-skill apa saja ya, yang minimal harus ada ketika kita bermain Gritsword. Skill yang pertama adalah, tentu saja, Focus atau Fast Charge. Yang tidak lain, fungsinya adalah untuk mempercepat durasi charge attack pada Gritsword. Kemudian, skill yang berikutnya adalah Critical Draw. Critical Draw adalah skill yang memberikan efek 100% affinity pada serangan pertama pada senjata. Dan, seperti yang kita tahu, Gritsword benar-benar mengandalkan charge attack untuk memaksimalkan damage. Jadi, otomatis di sini Gritsword hanya akan dipakai charge attack-nya ya, untuk kebanyakan player bermain Gritsword untuk berburu monster. Dan, kemudian ini opsional ya, yaitu Sharpness plus 1. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ketajaman pada senjata. Dan, apabila Gritsword dengan ketajaman maksimal, maka damage yang diberikan kepada monster juga akan benar-benar 100% ya. Tidak ada pengurangan damage. Kemudian, yang terakhir adalah attack-up. Armor-armor rekomendasi yang sering sekali dipakai para GS user untuk berburu. Ini merupakan koleksi dan saya juga ambil dari beberapa player sebelumnya ya, pengguna Gritsword tentunya. Saya sertakan peserta talismannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!